Terima kasih Modulasi secara umum Modulasi adalah suatu peristiwa di mana satu atau beberapa besaran dari gelombang pembawa dibawa-ubah selaras dengan getaran pemodulasinya Jika ditinjau dari jenis gelombang pembawa serta besaran yang dibawa-ubah, maka modulasi dapat diberikan atas dua Yang pertama yaitu modulasi yang menggunakan gelombang pembawa kunti seperti AM, FM, dan PM Dan yang ketiga modulasi yang menggunakan gelombang sebagai pembawa diskret seperti PAM, PPM, dan PWM Dan kemudian saya akan biaskan tentang AM AM atau Amplitudo Modulation adalah penumpang sinyal informasi terhadap sinyal gelombang atau pembawa Dimana Amplitudo sinyal akan berubah-ubah mengikuti Berubah Amplitudo sinyal informasi yang diikutinya Ada pun beberapa komponen rangkaian AM Yang pertama yaitu resistor Sebagai pembatas arus yang mengarir pada rangkaian Kemudian IC LM324 sebagai penguat Dan kemudian terminal Penyambung atau penghubung rangkaian Selanjutnya saya akan biaskan tentang PWM PWM atau Puts Week Modulation Adalah pusat-pusat pembawa yang mempunyai amplitudo konstan Tidak berubah Hanya lebar pusat-pusat tersebut yang berubah selaras dengan perubahan sinyal pembulasinya Ada pun beberapa komponen rangkaian PWM Yang pertama yaitu potensiometer Yang berfungsi sebagai tegangan referensi Kemudian kompositor keramik Sebagai fitter Dan resistor Sebagai kembatas arus yang mengarir pada rangkaian Selanjutnya saya akan biaskan tentang Fungsi generator Atau generator fungsi adalah Rangkaian yang berfungsi untuk menghasilkan Menghasilkan atau membangkitkan gelombang Baik bentuk sinyal sederang segitiga, segitiga empat Dan bentuk gelombang pusat Ada pun beberapa komponen rangkaian Fungsi generator Pertama yaitu elektron kapasitor Sebagai penyaring tegangan Tip atau filter Kemudian ada ICRM-GB24 sebagai penguat Dan terminal Sebagai penyampuran atau pendukung rangkaian Setelah pendapat saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah hasil simulasi rangkaian Dari rangkaian Rangkaian AM Atau amplitude modulation Nah disini kita menggunakan power supply Dengan tegangan DC9 Volt DC Dan ini kita juga menggunakan Fungsi generator Dan osiloskop Sebagai pengukur frekuensi Dan munculnya bentuk gelombang yang diinginkan Simulasi rangkaian kita yang ketiga Yakni function generator Dan function generator itu sendiri menghasilkan tiga keluaran Yakni pertama Gelombang segitiga Seperti yang terlihat pada osiloskop Dan keluaran kedua yakni Sinyal kotak Seperti yang terlihat pada display Osiloskop Oke seperti ini Dan inilah bentuk Gelombang yang ketiga Dari keluaran function generator Yakni gelombang siniswedal Seperti yang terlihat pada Display osiloskop Nah itulah tadi Serangkaian dari Simulasi rangkaian Yang telah kami buat Yakni rangkaian AM Amplitude modulation Kedua rangkaian Pwm Pulse with modulation Dan yang terakhir Rangkaian function generator Terima kasih Oke inilah hasil simulasi rangkaian kami yang kedua Mengenai rangkaian Pwm Atau pulse with modulation Nah inilah hasil Gelombang yang kami Dapatkan Melalui rangkaian Pwm Dan rangkaian Pwm Dapat Diubah-ubah Lebar pulsanya Dengan mengubah Tegangan referensi Pada potensiometer Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini